PEMBICARA 1 Hal ini dilakukan sebagai kepedulian akan kelestarian hutan alam yang telah banyak memberikan manfaat bagi warga sekitar. Tidak hanya bibit kopi yang ditanam, para relawan konservasi sebelumnya juga telah menanam berbagai jenis tanaman seperti pokat dan belimbing di kawasan yang sama dengan tujuan agar kelestarian hutan tetap terjaga di masa yang akan datang. Penanam puluhan kopi tahap satu ini, tahap pertama, untuk mencegah longsor dan menyerap air. Para kader konservasi ini juga akan terus melakukan aksi penanaman pohon secara bertahap dan secara terus menerus dengan beragam jenis pohon yang bermanfaat lainnya. Tim Liputan, Sriwijaya TV